posisi ridingnya enak guys, tegak badan saya tegak, pandangan ke depan enak posisi shocknya untuk kelas-kelas HP Touring dia nyaman banget guys remanya juga cukup baik pakai kalibernya di dalamnya itu berembu guys, 320mm oke, jalan kosong gampang banget terdapat 100mm akselerasinya kayak mau naik guys, nggak bawa awalnya 400kg karena memang torsinya gede, 171mm buat lepas tangan jelas stabil banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi hari ini kita akan membahas Harley Davidson guys kita barusan masuk satu motor, Harley Davidson cakep banget kasta tertinggi, CVO, motor apa itu? langsung kita lihat ini adalah 2021 Harley Road Glide CVO, warnanya sunset orange and sunset black paint tagline nya, salam mata 2 kita coba lihat detailnya dulu guys, kita lihat detailnya dulu guys, kita lihat detailnya dulu guys terus ini catnya selamat menikmati catnya selamat menikmati catnya selamat menikmati ini orange dash ini orange dash kombinasi sama hitam kalau kita pakai center ya nah disini ada glitter glitternya kalau ini di coating lebih nyala lagi glitter glitternya sampai sampai yang sampai yang apa garis silvernya ini juga glitter nah ini guys, semua glitter catnya special terus dia basicnya chrome ya chrome peleknya keren nanti kita bahas masalah pelek engine guide nya semua detailnya chrome logo Harley Davidson nya kita lihat stang nya ini dari semacam kulit ada pemanas tangan disini mewah banget semua aksennya chrome terus ada apa namanya tulisan CVO warna merahnya kelihatan mewah banget kita lihat ke mesinnya CVO selalu di top broker box nya sih ini ada warna merahnya ini aksen merah ini kelas mesin screaming eagle high performance ya tutup laksonya semua chrome semua floorboard nya juga chrome cahaya pedal nya pun juga khusus ya 117 cubic in ini semua chrome semua nah ini terus ini guys disini ini warnanya jadi gradasi ya dari orange tebal tipis 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 sampai jadi hitam cakep ya nah ini guys keren banget terus warna penahan panas pahanya dia transparan hitam transparan smoke kita lihat ke coknya coknya ini banyak kulit perforated dua piece dua bagian ini bisa dilepas di sini ada tulisannya harley davidson sini mas tuh mas nah itu guys cakep banget khas CVO ada bagian yang menarik di sini kalau biasanya CVO itu selalu pakai kopling nya hidrolik ini sama kayak yang tipe 2021 dia kembali ke kabel apa alasannya pakai kabel karena kabel itu untuk jangka panjang untuk perawatannya dia lebih simple kadang-kadang kalau yang pakai hidrolik ya si CVO kalau mau kita jalan riding macet-macet panas terus cairanya itu mendidih ini kopling nya langsung hilang tekanan kalau pakai kabel nggak mungkin nggak ada kejadian istilahnya nyeplos ya atau hilang tekanan dari tekanan kopling nya gara-gara minyak-minyak apa cairanya untuk hidrolik nya mendidih terlalu panas terus untuk dipasangin peringan kopling yang kabel juga biayanya jauh lebih murah daripada yang hidrolik peringan kopling nya hidrolik ada satu bagian yang menarik ini guys kalau yang sebelumnya bumbuk gts take 2 ya di speakernya sekarang ada batch rockfort poskit nanti kita bahas detail jadi mulai dari speakernya semua rockfort poskit guys ini juga rockfort poskit terus oke sama semua ini juga gradasi warna ya ada tulisannya cvo gradasi warna dari orange sampai ke hitam terus kena pot nya juga aksen nya semua chrome semua aset jadi dia menyatu ya lampu stop lamp lampu sen disini semua menyatu jadi satu keren banget sih ala cvo ini stop lamp nya mewah banget jadi dia kombin full kombin di satu di belakang terus mesin nya disini ini footstep nya nah juga mewah banget ini ada emblem nya rockfort poskit misalnya milwok 8 4 busi screaming eagle ini guys high performance 117 cubic in 1923 cc ini heavy brother kit nya screaming eagle terus engine card nya sama ya dengan cvo sebelumnya cuman ini aksen nya chrome itu oil cooler nya gede dia gak ada radiator guys yang paling keliatan mencolok desain baru adalah desain pelg nya jadi pelg nya ini kayak ada semacam two piece ya ini pelg jari-jari cakep sih tapi menurut saya ini keren banget ring 21 terus jadi apa namanya jari-jarinya itu kunci disini guys nah keren ya keren banget sih keren banget pelg nya menurut saya kayak aftermarket super keren terus satu lagi yang bikin keren road glad cvo itu ada fung spoiler nya itu ya guys jadi dia menyatu sampai ke bawah jadi kayak semacam nah ini dari atas ini ada fung spoiler nya ini ini kalau di road glad special gak ada spoiler nya ini jadi semacam kayak apa ya kayak figrill gitu ya menyatu semua jadi desain nya itu cakep banget keren terus disini adalah tempat untuk udara masuk ini ada di lampu nya itu ada logo harley davidson semua lampu nya udah full led semua ya jadi kalau kita bicara cvo custom vehicle operation harley itu kayak kita bicara mobil itu kayak di toyota kayak lexus nya gitu guys kalau di mercedes kayak versi AMG nya atau kalau di BMW versi M series nya atau kalau kita naik pesawat ini yang versi first class nya lah ya sq yang first class lah semua fasilitas utamanya dia dapat selain mesin warna tampilan eksterior interior sampai ke infotainment semuanya premium ada power di depan power di belakang untuk audionya ini ada satu lagi bagian yang menarik yang beda di 2021 cvo itu adalah intronya di head unit guys nah ini intronya beda ini ini yang di gak ada di yang edisi sebelumnya intronya beda sama ini guys speedometer nya ini ada aksennya yang berbeda jadi angka-angkanya ini garisnya berbeda sama disini ada tulisannya cvo tapi bentuk dasarnya sama cuman aksen apa namanya pemanis speedo nya tulisan itu ininya garisnya itu beda sama ini ada tulisan cvo nya sama yang pasti beda adalah logo cvo warna merah ini ini beda jadi ini beda aksennya ini beda sama intronya head unit itu beda speaker nya beda apa lagi ya speakernya beda velg nya beda terus ini beda guys kabel kopling nya sekarang pake kabel gak pake hidrolik terus kita bahas detail dulu apa aja perbedaannya yang di cvo 2021 buat kalian yang barusan nonton jangan lupa subscribe youtube channel igbqbq dan follow instagram at iwan ganimogi jadi kalau saya baca di websitenya harley davidson guys jadi motor harley davidson yang 2021 itu sekarang bumbuk gts infotainment nya dia menggunakan rockfots gate stick 2 3W 6.5 in firing speaker 125W MRS power handling per speaker terus yang belakang stick 2 3W 5 in x 7 in saddleback speaker 125W RMS power handling per speaker sistem ini power by 4 channel 400W RMS amplifier kita lihat amplifier nya dulu jadi kalau cvo kalian kalau buka kunci atau buka saddleback nya kalian ada 2 opsi pake central lock yang di remote juga bisa lewat kunci yang disini ya tapi kalau saya ada fasilitas central lock ngapain pake kunci disitu ya guys kita tinggal gini aja guna buka nah ini guys power nya ini disini nih rockfots gate 400W RMS gede ya power nya ya nah ini semua guys power nya ini kalau yang kemarin kan bisa dibuka ini gak bisa ini udah full block power rockfots gate jadi speaker speaker belakang nya ini apa namanya 5 in x 7 in saddleback speaker 125W per RMS per speaker kalau yang depan ini 3W speaker 3W 6,5 in firing speaker 125W RMS juga semua by rockfots for skip itu yang membedakan dengan cvo yang edisi sebelumnya ini velg 21 in yang depan yang belakang 18 in case aluminium rim and less spokes keren terus ini new LED console light nah ini ini ya ini semua yang tadi saya bilang ya yang beda ini ini sama ini terus ini guys untuk namanya ini semua tipenya kahuna collection mulai dari hand grip pedal shifter ini guys shifter packs pedal rem pedal rem nah ini pedal rem mana remnya itu pedal rem floorboard pedal rem itu ini ya terus ini heated grip ya ada pemanasnya ini pemanasnya jadi kita bisa ada settingan pemanas sampai level berapa 1 2 3 4 sorry 5 level sampai ke end cap nya ini namanya kahuna collection terus sama yang tadi saya bicara fung front spoiler spoiler itu bawah itu guys ya spoiler bawah dual day maker LED headlamp terus sama heavy bladder kit screaming eagle teks sama warnanya warna baru sunset orange sunset black with satin chrome finish jadi 2021 road glass cvo itu ada 3 warna warna ini terus warna black hole with gloss black and black onyx finish terus yang ketiga warna bronze bronze armor with smoke satin and gloss black finish kalau menurut saya pribadi ya cvo itu warnanya harus ngejreng harus cerah harus cakep baru eye catching dan ini yang paling eye catching oke oke guys sekarang kita ngebahas belajar bareng spesifikasi mesin 2021 road glass cvo dia kapasitas mesinnya 117 cubic in atau kalau kita konversikan ke dalam CC itu 1923 CC milwok 8 milwok 8 tipe mesinnya M8 4 tak DOHC 2 silinder milwok 8 itu artinya 4 busi guys dia udah menggunakan 4 busi jadi pembakarannya lebih sempurna mesinnya lebih jauh lebih dingin lebih halus tenaganya lebih lebih apa namanya lebih gede ya dari yang 2 busi diameter pistonnya itu 104 mm 10 cm lebih 10,4 cm kode guys terus jarak mainnya 114 mm atau 11,4 cm dia bisa menghasilkan tenaga 105 horsepower di 5250 RPM torsinya yang gila 171 Nm di RPM 3750 artinya di RPM rendah 3000 dia udah mencapai mencapai peak torsi istilahnya kalau di gas jamba guys kita coba abis ini makanya kalian stay tune jangan lupa subscribe kalau yang gak subscribe bakal rugi terus saya lihat di data kecepatan maksimumnya 200 km per jam kompresinya 10,2 banding 1 jadi paling gak pakai pertamak bisa lah ya pakai pertamak turbo sih oke tapi pakai RON92 lah minim ya jadi Harley itu kompresinya rata-rata gak kompresi tinggi karena dia gak ada radiator itu yang dibawa itu bukan radiator itu oil cooler ya guys oil coolernya gede banget pendinginannya udara dan oil cooler sistem bahan bakarnya injeksi electronic sequential port full injection terus penggeraknya pakai belt jadi semua Harley itu penggeraknya pakai belt kita gak perlu bahas semua orang tahu kalau Harley itu pakai belt bukan rantai terus konsumsi bahan bakarnya 1 liter bisa menempuh jarak 17 km ya kurang lebih sama kayak kita bawa apa ya bawa Avanza lah ya Avanza 300cc kurang lebih segituan lah ya suspensi depan telescopic twin shock high performance home suspension telescopic kalau yang belakang suspensinya kiri kanan nih guys ini suspensinya disini nih ini suspensinya terus untuk band velg depan ring 21 banyak 130 60 ring 21 lumayan tipis ya banyak ya pakai download bawaannya dia udah teknologi ABS 3 ratat cakramnya double cakram 320 mm kali per di dalamnya itu Brembo guys kali per di dalamnya Brembo terus untuk band band belakang ring 18 150 55 ring 18 banyak juga sama download yang belakang 325 mm single kaliper 4 piston single disc ya 320 mm ABS yang depannya itu juga 4 piston double cakram sekarang kita membahas ukuran panjangnya ini panjang 2,4 meter tepatnya 2460 mm tinggi jognya pendek 658 mm jadi kalau kamu tingginya di bawah 170 pun pokoknya ada nyali kamu bisa bawa motor ini yang penting ada nyali dan ada duit untuk beli motor ini hahaha gak tau mungkin pinjem juga boleh lah whatever guys hahaha terus emm apa namanya stop stop jarak sumber roda oya oke ya lanjut 32 jarak sumber roda 1625 mm nah ini kita bicara berat kering cvo itu berat guys karena ada banyak speaker speaker power file gede berat keringnya 390 kg berat basahnya 407 kg di atas kertas memang berat tapi kalau setelah kita riding juga gak seberat seberat itu karena based on my experience dari pengalaman saya kita coba cvo yang edisi sebelumnya pokoknya kalau udah dinaikin itu enak aja guys hehe terus kapasitas tanky 22,7 liter kapasitas oli 4,7 liter fiturnya dia udah ada ABS udah ada immobilizer udah ada tire pressure monitor jadi kalau ada tekanan ban kurang ngomong ada vehicle hold control jadi vehicle hold control itu semacam kayak rem tangan di mobil ada traction control basah dan kering terus dia sudah ada fitur ABS dan cornering ABS electronic link braking cornering enhance electronic link braking drag torque sleep control system ini maksudnya engine brake control lah kalau di motor sport ya terus yang tadi bumbuk gts nya dengan rock fort force gate apa namanya di kalipernya itu brembo terus satu lagi mesinnya cvo yang 117 cubic ini itu dia menggunakan high performance camshaft knock and ass sama high performance breather kit air filter screaming eagle heavy breather kit kurang lebihnya seperti itu dia ada juga fitur gps jadi motor ini sudah bisa ada fitur ini guys ini ada fitur cruise control sama ada gambar mulut ini dia bisa voice recognition ya jadi bisa pengenali perintah suara ini cruise control nya disini nah ini ini engine on off ini tombol stutter ini lampu hazard lampu shine ini untuk menu di apa namanya masuk menu disini ini untuk tombol cruise control disini untuk nyalain pemanas tangan ini untuk traction control mode kering atau mode basah lampu dim lampu flashlight ini perintah suara shine kiri ini shine kanan ini untuk masuk ke menu ini juga untuk rest plus ini untuk cruise control oke sekarang kita melihat di apa namanya layarnya ini adalah untuk bar untuk bahan bakar ini bar untuk aki ya voltmeter oke kita coba nyalain di ini sorry ini untuk fog kunci ini buka fog disini posisi disini ini ada kuncinya juga disini tanky base nya disini ditekan diputar ya guys ditekan diputar oke kita nyalain indikator nya semua ini yang belum cvo nya kecepatan takometer ada lampu ABS lampu tc ini traction control kalau jalan mati ini lampu untuk engine check lampu netral oil pressure yang disini untuk merubah-rubah menu disini ini resistor 38 km ini tekanan angin bahan depan front rear udon nya 8 km trip A trip B ini sisa bahan bakar dia ngomong kalau bahan bakar nya kurang dia ngomong no nah terus kamu kalau masuk informasi disini guys ya ini kamu bisa ngeliat informasi engine check ini tekanan band depan belakang kalau tekanannya kurang dia akan ngomong kasih peringatan disini nah ini trip summary oke terus disini ini untuk terima panggilan telepon pakai bisa konek ke handphone kita kan kita juga bisa untuk perintah music dari dari konek ke handphone music dari sini ini untuk lagu GPS telepon terus bisa untuk pairing ke headset pakai apa namanya kayak semacam Sena dan lain-lain ya Parani dan lain-lain laptop oke kita coba tadi kan audio ya kita mau coba suaranya ya kita mau coba suaranya pairing dulu jadi kita udah compare udah pairing ya sama headsetnya ini terus kita coba cek soundnya dari sini ya dari handphone suaranya gila guys mantep banget gak ada pecah-pecahnya tebel vokalnya kayak audio mobil ya tebel suara bro oh do that to me one more time i can never get enough of a man like you tebel banget suara enak banget guys suaranya guys enak banget mas enak banget gimana mas enak suaranya enak gak mas enak gak enak gak Oke tadi kita sampai kelamaan dengerin audio saking enaknya guys Sampai saya lupa nyalain check sound Sampai sini kita mau coba test rate Kita nyalain ya Oke Terus sudah neutral semua Emblemnya CVO Kita starter Oke guys sekarang kita mau segera cobain test rate performanya di jalan buat kalian yang Barusan nonton stay tune jangan lupa subscribe YouTube channel IG Big Bike thank you Kita mau test rate Bye 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 Halo guys hari ini tanggal 21 Agus 2021 2171 nm di RPM 3750 semua fiturnya udah full audio full tampilannya paling cakep fileknya keren peng 21 ada pemanas tangan GPS ada fitur yang tangan juga kita coba nyalain ya Udunya motor ini jalan 8 kita coba saya akan tes rate buat kalian Seat rate Seat rate nya pendek sekitar 658 kaki saya napa Jadi kalau seat rate nya pendek itu kita bawanya pede Motor ini berat Motor ini beratnya 407 kg berat basahnya tapi pas kita udah jalan enggak seberat seperti itu Kita akan buktikan Saya nggak nyalain audio nanti kena takut kena copyright ya guys Ini juga ada GPS juga ada bisa connect apa namanya headset bisa untuk connect sama handphone kita jadi bisa menerima panggilan Canggih pokoknya motor ini Ini ada fitur traction control Nah ini lampu TC nyala Kalau hujan kita tekan tombol ini guys Kalau yang ini tombol kering kalau jalan 5 meter semua lampu ABS dan traction control akan mati Dia ada fitur juga rem tangan Kita coba tes ya Jadi kalau rem tangan itu fungsinya kayak di mobil gitu guys Nggak usah ditekan rem sekali dia remnya udah ngunci Nah contohnya ini masuk gigi satu ya Nah ini ada lambang rem tangan Kalau mau aktifin ngembalikin tinggal tekan aja lagi Oke kita jalan guys Eh bentar-bentar Eh bentar-bentar pemanas tangannya nyala Tangan saya panas Oke kita coba jalan Kita coba jalan-bentar Tangan saya Jalan-bentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati posisi ridingnya enak guys tegak badan saya tegak pandangan ke depan enak terus postur saya juga nyaman tangan saya nyaman cuman kadang-kadang kamu kalau ngerem kamu harus sedikit kira-kira ya karena saya gak bisa melihat posisi banpannya ambil kira-kira aja guys jadi kalau kita udah jalan ini gak kerasa nih kalau beratnya 407 kilo bro enak sih jangan seat headnya juga pendek selamat menikmati waduh ininya ngaco bro 66 ininya goyang alku turun dia oke Oke, kita jalan aja. Tadi gigi 2. Wow, torsinya bro. Akselonasinya gila. Aduh, 360-50 saya turun guys. Gini aja deh. Posisi shocknya untuk kelas-kelas HB Touring dia nyaman banget guys. Buat manuver juga saya pede sih. Pengeremannya juga cukup baik, pakai kalibernya di dalamnya itu berembu guys, 320 mm. Oke, jalan kosong. Wow, gampang banget terdapat 100. Gak, kerasa kayak bawa Harley 400 kg bro. Jadi kalau kita bicara CVO di Harley Davidson guys, ya kita ibaratnya kayak... Apa namanya di Toyota itu, mobil Toyota ya, CVO itu Lexusnya gitu guys. Jadi semuanya serba eksklusif. Mulai dari tampilan looks, dari infotainment, audio, terus dari mesin Screaming Eagle, high performance, 117 cubic in, 1923 cc. Kalau yang biasa dia 114 cubic in, terus yang Screaming Eagle, CVO itu juga camshaftnya beda guys. Dia punya camshaft performance ya. Saya memang udah bawanya dapet filter high performance, heavy breather kit by Screaming Eagle. Terus tinggal pasang kenal pot aja sih, terus apa namanya kayak handle-handle-nya semua itu, terus floorboard, lever, footpack, semua itu eksklusif. Beda sama yang RG biasa. Sama catnya pun juga warnanya spesial, duotone, ada gradasi-gradasinya, glitter. Pokoknya versi terbaiknya harley lah guys, versi tertingginya harley 2021. Dia udah pake head unit by, sorry, pake speaker sama powernya udah rock for the first gate. Dari suaranya yang kemarin kita tes di IG, di Instagram kita, suaranya open, bening, tebal, bassnya juga mantap. Motor ini minusnya tetep, meskipun CVO ya, HP dia belum pake radiator. Dia masih pake oil cooler. Cuman karena dia M8 4 busi, jadi gak sepanas yang CVO-CVO yang 2 busi, yang tahun-tahun lama. Terus juga getaran mesinnya jauh lebih halus daripada yang pake mesin-mesin Rasmur 2 busi, itu kelebihannya. Nah, tenaganya juga lebih responsif guys. Terus ada fitur-fitur canggih, elektroniknya itu udah pake GPS, tire pressure, terus countering ABS, traction control, electronic link braking, rem tangan, banyak. Udah kayak motor-motor BMW, canggih. Nah, koplingnya yang sekarang 2021, dia udah pake model kembali ke kopling kabel. Sama kayak yang model non-CVO ya guys. Mungkin banyak masalah komplain dari penggunaan kopling hidrolik, jadi kembali lagi ke kabel. Enaknya kalo kabel itu gak ada, kita gak pernah kejadian nanti istilah koplingnya nyeplos, karena tekanannya hilang, karena macet-macet panas, terus, terus cairan kopling hidroliknya terlalu mendidih, terus tekanannya hilang, kalo pake kabel gak ada kejadian seperti itu. Terus kalo dipasangi peringan kopling, juga yang kabel ini lebih murah posnya, dibandingkan dengan peringan kopling yang hidrolik. overall sih kalo kita pecinta road glider, CVO ini adalah istilahnya, the best lah, kasta tertinggi guys, yang 2021, warnanya juga paling cakep. saya paling demen sama desain velg-nya. jadi meskipun berat 400 kg, tapi kita kalo udah di atasnya itu gak, gak, gak kerasa seperti 400 kg bawa motor guys. enak bawanya sih, buat riding jauh, enak banget bawa motor ini. akselerasinya kayak malah naked guys, gak bawa akartinya 400 kg. karena memang torsinya gede, 171 Nm. motor ini juga ada fitur cruise control guys. oke nunggu kosok guys, mau ngambil flyby. nah ini kali kiri ya, kita tekan rem handbrake, rem tangan udah enak. jadi gak usah capek nge-rem. ini kan jalannya menurun. untuk gps dia juga aktif guys. nah ini, aktif gps-nya. jadi kalo kita mau bawa pergian kemanapun, nyaman, enak. oke habis ini. kita pasirin lagi. kita pasirin lagi. kita pasirin lagi. aduh, ada kanak ini. segera. ya rambut. ya rambut. yaḥh. ya breeze. ya lebih baik. ya. 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 Terima kasih. Wuh, akselerasinya Buat lepas tangan jelas stabil banget Buat manuver juga enak banget Oke guys Demikian test rate 2021 Road Glide Civil Kasta tertinggi Harley Road Glide Minusnya apa ya? Menurut saya sih gak ada minus Mantap semua lah untuk kelas Harley Udah the best semua fitur-fiturnya Paling minusnya cuma 5 huruf aja guys 5 huruf aja, mahal Oke Saya izin pamit dulu, salam sehat dan sukses dari Mister IG Jangan lupa subscribe YouTube channel IG Big Big Dan follow Instagram at Iwan Ganimogi Saya izin pamit dulu, bye-bye Sukses dan sehat Terima kasih Terima kasih.